Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus official Dimanapun kalian berada ya Ketemu sama Mas Tadi kesempatan Hari ini edisi Minggu 26 November 2023 Apa kabar orang baik Aku tuh gak bisa loh Kalau mau aktivitas Kalau memang jamnya jam ada video tuh Rasanya kayak yang Kayak ada yang ganjel aja gitu Kalau gak buat video Ya weh tak sempat-sempatkan lah ya Buat video Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari nanti Semoga bermanfaat juga Ini hal spontan Yang saya terima kemarin Yang pengen saya sampaikan ke teman-teman Ketika saya pulang Amen teman-teman Ada hal yang pengen saya ceritakan ke teman-teman Mudah-mudahan Manfaat Saya ucapkan selamat pagi Siang, sore, dan juga malam Untuk para subscriber Big Tulus official Semua tanpa terkecuali Kok ngamuk ya Ngapak tau deh Anak orang syuting Barang apa Loh Dakan ke orang bangun rumah Selamat pagi Siang, sore, dan juga malam Untuk para subscriber Big Tulus official Semua tanpa terkecuali Dalam dan juga luar negeri Saya ucapkan selamat bergabung Untuk yang baru pertama kali nonton video ini ya Salam kenal Untuk teman-teman yang baru kenal Untuk yang baru pertama kali melihat ketampanan Mas T Waduh Untuk teman-teman yang sudah sering bolak-balik Saya ucapkan selamat datang kembali Yang baru atau yang lama Kalau belum subscribe Support Mas Tulus dengan di-subscribe ya Kemudian pencet tombol like-nya Dibantu share ke media sosial yang kalian punya Sama satu lagi Kalau ada iklan yang pendek Jangan di-skip dong Yang panjang boleh di-skip ya Lalu teman-teman yang mau nyawer Ada tombol terima kasih Atau super thanks Di bawah video buat yang mau nyawer Udah Berapa ya Beberapa video belakang kali itu Sudah tidak Tidak menerima saweran lagi loh Mas Tulus Kenapa ya Apa Apa teman-teman lagi kurang tertarik nyawer saya Apa gimana ini Manfaatkan tombol terima kasih Super thanks buat yang mau nyawer ya Doa terbaik buat teman-teman semua Ini gak mungkin Mas Tulus live kan Karena ini sangat pagi sekali teman-teman Jadi saya tuh hari ini Lagi rajin Sebelum berangkat kerja itu Sudah masak Jam 8 pagi Sudah mateng semua Alhamdulillah Pokoknya Tino lagi pokoknya Sekolah wong suki Padahal masak-masak Dewi Dipangan-pangan Dewi Sehat-sehat pokoknya Buat semuanya ya teman-teman Harus selalu semangat Mas Tulusus Ranti berasnya semangat Tukunnya literan re Alhamdulillah Makanya Harus semangat pokoknya Kondisinya apapun sekarang Seperti apa keadaan kita Ya terlalu semangat aja Kalau memang lagi di bawah Ya gak apa-apa Suatu ketika Allah Karena akan jadi di atas ya Yang sedang sakit Mas Tulus doakan Semoga cepat sembuh Amin Yang punya masalah Semoga masalahnya cepat selesai Dan yang sedang punya tanggungan hutang Mas Tulus doakan Semoga hutangin dan lunas Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya Amin Ya Allah Dan yang kondisinya sedang kurang baik sekarang Semoga segera membaik Dan yang sudah baik Semoga selalu dalam kebaikan Amin Ya Allah Apa yang ingin mas Tulusus sampaikan Ini hal spontan yang kemarin Aku gak tau kemarin tumben banget Si cerondol itu Apa namanya Ngintil dari aku kerja Sampai Aku pulang Jadi kemarin itu memang Bisa dibilang 25 November 2023 Di hari Sabtu itu Jakarta itu Sejak dari Pagi ya teman-teman ya Sejak dari pagi itu sudah hujan Jadi berangkat kerja pun sudah hujan Sampai pulangnya pun hujan lagi Dan di lokasi juga sama Masih hujan juga Kebetulan lokasinya tidak di Outdoor Sehingga kita tidak terlalu tahu Kalau hujan ders atau tidak Tetapi Ada hal-hal yang dicelotehin Cerondol nih Yang pengen mas Tulusus Sampaikan ke teman-teman Semua mudah-mudahan sih Yang saya sampaikan Ke teman-teman ini Merupakan salah satu hal Yang mungkin saja Bisa jadi media Buat lebih hati-hati ya Apa saja yang disampaikan Cerondol Nanti mas Tulusus Saya akan bahas secara luas ya Sebelumnya Saya mau update Rekening Pengemisan Oke Ada yang bilang mas Tulususus Jangan bilang rekening pengemisan Biarin tau yore Aku kira-kira yang buli-buli aku Bahasanya malah tak ada Seperti bahasa Apa ya Lelucon Apa jenengnya Arap pengemisan Arap pengemisan Di mata Allah Tidak ngemis Ben ya Rekening pengemisan Rekening donasi Biktulus ofisial Pertanggal 26 November 2023 Terlihat Nah Itu 250 ribu rupiah Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabil'al Amin Ya Semoga Terus bertambah Semoga di bulan ini Eh no no Di bulan depan Di bulan Desember nanti Ada sedekah nasib box Amin Semoga di akhir bulan Desember Di hari Jumat Allah izinkan Ada sedekah nasib box Amin Ya Dibantu aminkan ya teman-teman Kita gak pernah tau Doa siapa yang akan dikobrol sama Allah Siapa tau teman-teman yang mengaminkan Gua doasi fullan Saya hijabah Kata Allah ya Sehingga tiba-tiba besok Oh Desember ada nasib box Alhamdulillah ya Yang pengen nambahin Mumpung ini di akhir bulan Mungkin lagi ke rezekian Abis gajian Ada Proyek yang jebol Misalnya Bingung Mau mengalirkan kemana Rezekinya Boleh ke rekening donasi Biktulus ofisial Di kolom deskripsi Transfernya minimal 12 ribu rupiah Maksimalnya unlimited Ke rekening Biar di atas nama Tulus Kita belum ganti bulan Sepertinya semangat teman-teman Buat bantu kita Luar biasa Mudah-mudahan Setiap hari Ada semangat seperti ini Sehingga di Desember Nanti Bukan hanya Apa namanya Bukan hanya Sedekahnya Seperti biasa Bisa jadi melimpah ruah Amin Saya malah berharap Mudah-mudahan Nanti Pas saya ulang tahun Sedekah nasib box Ada Biar saya bisa bikin Nasi box Di hari ulang tahun Saya gitu ya Tapi kayaknya gak mungkin Karena terlalu dekat 6 Desember Cuma beberapa hari lagi Jadi gak mungkin Wesh Saat nrimon-rimon Baik Sekali lagi Terima kasih Untuk hamba Allah Yang sudah membantu Tanpa terkecuali saja Untuk semuanya Yang sudah bantu Sedekah nasib box Saya doakan Semoga rezekinya Bertukar lebih berkah Melimpah ruah Amin Bertukar dengan kesehatan Bertukar dengan Dimudahkan segala Urusan baiknya Dan mas Tulus Doakan jenengan yang sedekah Kemas Tulus Semoga jadi media pendorong Untuk hajar jenengan Segera dikobul Sama Allah Amin Dan juga Sedekahnya Semoga jadi media Tolak bala Buat jenengan yang bersedekah Amin Ya Allah Matur sembah Nuhun Terima kasih banyak Oh ya Yang pesan Minyak bidara Saya usahakan Nanti untuk Di hari Minggu Untuk beberapa yang sudah indah Nanti akan saya kirim Tapi kalau misalnya Tidak ada Soalnya kadang-kadang kan Kalau teman-teman tuh Responnya agak ini ya Jadi aku tuh Biasanya kan Mas Hari Kalau mas berangkat kerja Gitu Atau saya berangkat nyanyi Saya bisa mampir dulu ke Apa Tempat pengiriman Atau jasa pengiriman Karena yang disini tuh Tidak support Seperti dulu Yang bisa di pick up Orang yang ngambil Itu sekarang agak sulit ya Jadi mas Tulus harus keluar Harus antarkan Sehingga Saya usahakan Hari Minggu ini Akan ada pengiriman Kalau tidak Maksimal di hari Senin ya Yang mau DM Atau pesan Silahkan bisa lewat Instagram BigTulus underscore official Atau bisa juga Lewat Whatsapp Yang di 0857 itu Kemudian sebutkan Nama Alamat lengkap Nomor HP Nama penerima Kode pos Dan juga nomor rumahnya ya Harganya berapa mas Tulus Rp180.000 Belum termasuk Kongkos kirim ya Pengirimannya bisa Pakai apa saja Teman-teman maunya Pakai apa Oh disini pakai JNE Mas Tulus yang enak JNT atau apa Silahkan dimaksimalkan saja Supaya pengirimannya Sudah sampai ya Dan yang pengiriman Hari Jumat Alhamdulillah Sudah semuanya sampai Untuk yang di Kalimantan Sama di Lampung Tadi sudah sampai NTT juga sudah sampai Yang belum ada kabarnya Yang ke Palembang Kalau tidak salah ya Yang hari Jumat Mudah-mudahan Segera sampai Semoga bisa dimanfaatkan ya Untuk yang mempesan Silahkan DM saja Langsung Kalau mau tanya Harga ongkirnya Berapa mas Tulus Kayaknya kemarin Kalimantan Rp47.000 ya teman-teman Maksimal ya Kecuali Papua ya Antara Rp10.000 sampai Di Rp50.000 lah Ongkirnya Untuk Beberapa wilayah Sebelum Ke Daerah Papua Kalau Papua Pernah lain itu Di Rp150.000 Soalnya Ongkirnya mahal Karena terlalu jauh ya Teman-teman yang mau join Silahkan langsung DM Ke nomor WhatsAppnya di 0857 itu Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang sudah pesan Semoga manfaat jadi obat Jodoh Dan tinggi langki penyakit Injenengan Amin Ya Allah Oh ya Saya ingatkan juga Mas Tulus tidak melayani COD Karena tidak bisa COD sistemnya ya Karena Mas Tulus betul-betul dari saya Kemudian saya kirimkan ke teman-teman Sehingga Tidak ada media COD Kalau mau COD Teman-teman bisa kirimnya Nanti setelah barangnya sampai Ya Alhamdulillah Yang hari Jumat itu Pengiriman Jumat juga banyak Yang belum ini kok Transfernya masih hari Senin Nanti nunggu gajian Tidak apa-apa Sehingga penting Jangan percaya sama Mas Tulus Oke Sehat berkah melimpa Untuk semuanya Tom Botok Koloro Lungo Lungo Kersani Gusti Allah Amin Oke Mungkin ini hal ringan Bagi teman-teman ya Karena Ya Bagi saya sih Tidak ringan juga Karena Ketika saya di perjalanan Di tengah jalan pun Ketika melihat Angin badai Kayak gitu Rasanya kayak Kayak bahaya juga Gitu loh Walaupun beberapa kali Sinergi dengan yang disampaikan Yang Juga Dari yang disampaikan Dari saya membaca angka Memang sinergi dengan Beberapa Intuisi yang saya baca Melalui angka Memang dominan sekali Terkait dengan air Dan juga angin Yang Akan menjadi Dalam tanda kutip Sebuah musibah Di Akhir November Sampai di Pertengahan Bulan Desember Ini juga sudah saya sebutkan Jadimu Sampai kantul Sulang tahun Lah kok kamu Tiba-tiba bilang Sampai akhir Desember Nah ini juga Hal yang diperbarui Lagi infonya Sama cerondol Jadi Ketika saya Beranjak pulang Berangkatnya Itu dia Di Pulangnya Denggoceh lagi Angin kencang Segala macam Le hati-hati Jemur baju Nenek Wiskering Yang diangkat Ini juga Hal-hal ringan Yang dia sampaikan Sebetulnya Kayak Apa namanya Istilahnya itu Baju yang dijemur Di luar Kalau bisa Jangan lama-lama Langsung masukkan saja Kemarin Kebetulan Aku tuh Diomeli Nama dia Itu karena Kebetulan Bajuku tuh Dua hari Lupa Tidak diangkat Sudah beberapa hari Tidak diangkat Dan baru sadar Setelah Jumat berkah kemarin Memang dia Ngoceh juga Soal itu Nah Kemarin Pas kita Dalam perjalanan Ada beberapa Apa ya Kejadian yang Saya lihat Di depan mata saya Yaitu Angin kencang Kemudian Air yang melimpah Ya Tau sendiri Jakarta ya Jakarta itu Jalan yang tergenang Gara-gara hujan Itu juga masih banyak Sekali Saya gak Saya gak Saya gak Buat-buat juga Kenyataannya Seperti itu Saya rasa Orang-orang Jakarta Juga tahu Kalau Dalam tanda kutip Lokasi-lokasi Jalanan protokol Yang di Jakarta Ketika kita Ketika kita lalu Itu masih banyak air Yang menggenang Istilahnya begitu Bukan berarti banjir Tapi memang masih banyak Air yang menggenang Mungkin Drenasanya kurang pas Atau apa Saya kurang tahu Nah Ketika itu juga Ketika saya melihat itu Kemudian Ya Allah Ya Rob Kan kita Kadang-kadang Kalau melihat Hujan yang terlalu deras Kemudian angin yang kencang Secara manusiawi Kita juga Ya Allah Semoga gak ada apa-apa Semoga semua pimpin saja Kayak doa Buat diri kita sendiri Gitu loh Dan Cerondoli itu Seperti biasa Kadang-kadang Dia itu memang Celutukannya kayak yang Simple Tapi itu Kadang-kadang Menakutkan Karena Ya mayoritas Yang disampaikan Cerondoli itu Bener gitu loh Jadi Mulai dengok Anginnya kencang Tapi Jemur baco Jemur baco Jadi saya itu Baru inisiatif Mau nyuci aja Tuh Tadi Dalam hati saya bilang Oh senen nanti saya nyuci Nyuci baju lah Sekalian ya Sekalian semuanya kotor Hari senen libur Kita istirahat Nyuci baju Beres-beres Cerondoli ngeceh apa Jemur ini jeruai Karena memang Belakangnya mas Terus itu kan memang Yang atas tuh Es besnya memang bening Jadi Kalau buat jemur sih Mungkin kalau pas panasnya Maksimal bisa kering Karena memang mas Masih cuci kan Jadi Dia tuh ngasih Wanti-wanti ke saya Untuk Jemurnya di dalam aja Ini juga salah satu hal Yang disampaikan Cerondoli Bahwa hari ini Sejak Hari ini juga Kemarin Sorry 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 Kemarin Di tanggal 25 itu Sudah dimulai Siklus yang namanya Apa sih Kalau bahasanya dia itu Angin mendem lah Kalau bahasanya dia itu Kayak apa ya Mungkin dalam artinya Kalau pandangan saya itu Mungkin cuaca ekstrim Atau cuaca buruk ya Cuaca kurang pas Atau cuaca yang memang Dalam artinya mungkin Sedang kurang baik Saya rasa Dimulai tanggal 25 Kemarin itu Ada potensi cuaca buruk Terjadinya Dimana Saya tanyakan Memang apa Cuman kantulus Yang di Jakarta saja Ora Kiku wake Ombo Bahasanya beliau itu Lebar Jadi ini bisa terjadi Dimana saja Bisa meluas Bisa di seluruh Indonesia Dan juga teman-teman Juga bisa terdampak Di wilayah Mana saja Menurut saya Seperti itu Sehingga Kalau penyampaian Cerondol Awalnya ini Sebelum dia baharui Tadi Mulai kapan Tak bilang gitu Kamu terus gak boleh Jember baju di luar Mulai kapan Mulai 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 tanggal 25 November itu Sampai nanti Menjelang Sampean ulang tahun Katanya kan gitu Berarti tanggal 6 Cuma berapa hari Ini tadi Barusan Ngeceh lagi Ternyata Sampai akhir bulan Sampai akhir tahun Sehingga Mudah-mudahan Hal yang Yang dimaksudkan Cerondol ini Ya kadarnya Gak besar lah ya Biar jangan sampai merusak Dan mudah-mudahan Juga bisa ditanggulangi Itu amin Nah Hal apa saja Disampaikan Cerondol Terkait dengan Cuaca ekstrim Atau udara Ataupun angin Atau air Atau apa yang disampaikan dia Yang paling dominan Memang Masih sama Seperti yang sudah Saya baca intuisinya Larinya ke angin Dan juga Ke air yang melimpah Sehingga Wilayah sini Dia bilang Kalau wilayah sini Makanya aku tuh Sering kabar-kabar Ke bawah Sorry Maksud aku Ke bawah tuh Ke teman-teman Yang dikontrakkan yang lama Sehingga Saya kasih tau Kalau Cerondol ngoceh ya Soal banjir Yang ketapang Jadi hati-hati Aku selalu bilang Seperti itu Karena Dia menyampaikan Bahwa banjir lagi Itu sangat mungkin Untuk wilayah DKI Jakarta Sehingga Teman-teman Entah ini juga bisa kiriman Bisa karena cuacanya Juga tidak Sedang kurang baik Atau sedang kurang pas Sehingga juga berpotensi juga Lalu Cerondol Menyampaikan juga Terkait dengan Angin kencang ini juga Akan jadi potensi Merusak juga Seperti yang sudah Saya baca melalui angka Ternyata juga dibaca Oleh si Cerondol Dan Cerondol menyampaikan Bahwa Angin kencang ini Bisa terjadi Dimana saja Tidak ada wilayah spesifik Tetapi Dimana saja Bisa di darat Dan juga di laut Lalu Gelombang tinggi Terkait dengan yang ada di laut Juga disampaikan Cerondol Bahwa Bisa jadi Akan ada kapal-kapal Yang mengalami kendala Ketika Berada di laut Mudah-mudahan Bukan Bukan kapal yang tenggelam Bukan kapal yang karam Atau kapal yang Trebel Tapi masih bisa selamat Semuanya Amin Mudah-mudahan Tidak ada apa-apa Kemudian juga Terkait dengan banjir Angin kencang Juga disampaikan Cerondol Lalu Hal yang 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 dicampaikan Cerondol Juga merupakan Salah satu hal Yang pernah kita baca Sorry Pernah saya baca Melalui angkanya Yaitu terkait dengan Air laut yang melu Air laut yang meluap Kadarnya Bisa besar Bisa kecil Tetapi Kemungkinan besar Air yang meluap Dengan skala besar Ini juga Sangat Sangat mungkin Sekali Aku dikirimi link Berita Sama teman-teman Terkait dengan Sumur yang bisa Mengeluarkan air Buahnya itu Aku masih belum cari tahu Lebih detail Tapi nanti Aku coba cari tahu Kalau teman-teman setuju Kalau setuju Tulis di kolom komentar Setuju Mas Tulus Bahas sumur yang meluap Kalau setuju Nanti Mas Tulus cari tahu Nanti kita bahas Katanya Airnya itu Tidak berhenti Sampai membanjiri Wilayah di sekitar warga Nanti Mas Tulus Akan bahas Kalau teman-teman setuju Karena saya masih Belum mendapatkan info terkait Secara resmi Kenapa penyebabnya Lalu apa Dan lain sebagainya Saya belum membaca Secara detail Hanya dikirimkan video saja Tapi Saya belum cari tahu Air laut yang meluap Ini juga salah satu hal Yang disampaikan cerondol Dari Kondisi meluapnya Ini juga Bisa kecil Bisa besar Tapi kalau disampaikan cerondol Malah ya bisa Kemungkinannya lebih besar Jadi bisa kecil Bisa besar Tapi Kemungkinan besarnya Ini akan besar Sehingga Hal yang disampaikan cerondol Menurut aku Lebih ke warning Buat kita Yang mungkin Kalau dari air laut Yang meluap ya Teman-teman Berarti dari teman-teman Yang biasanya Kena banjir Misalnya Atau teman-teman Yang dekat dengan laut Sehingga Mungkin Hal kecil yang bisa kita lakukan Paling awal adalah Lebih aware Ketika ada sesuatu Pasangnya Tidak biasa ini Oh berarti harus hati-hati Misalnya Seperti itu ya Atau mungkin Wilayah-wilayah Yang biasanya Ketika ada banjir Atau ada pasang Kemudian ada banjir Mungkin juga Akan bisa lebih tinggi Daripada sebelum Sebelumnya Ini yang disampaikan cerondol Sehingga Hal-hal yang disampaikan Ini salah satu Paling simple Yang bisa kita lakukan Buat warning kita Buat jemur baju Sebetulnya Yang disampaikan cerondol ini Karena Kadar air Atau kadar hujannya Itu akan Apa namanya Akan intens Dan ketika Saya hitung melalui angka Juga saya menyampaikan Ke teman-teman Mulai 22 November ini Sampai nanti Di akhir Desember Komponen airnya Cukup banyak Sehingga Kalau mungkin Hujannya akan Lebih Apa Intens Kemudian Hujannya gak tau Waktu Pagi Siang Sore Hujan Atau bisa jadi Seharian hujan Ini juga menurut aku Bahaya Karena Seiring dengan Yang disampaikan cerondol Ketika saya hitung Angkanya Memang saya melihat itu 22 Ini 25 26 Semuanya Ada kadar hitunya Awal Agustus Eh sorry Awal Agustus lagi Awal Desember itu Mungkin akan sedikit panas Tapi selebihnya Kesana Kadar airnya Cukup banyak Sekali Cukup basah Ya Cukup Melimpah Kadar airnya Sehingga Kalau dari yang disampaikan Cerondol Kemudian saya hitung Melalui angkanya Menurut saya Bersinergi Sehingga Kalau teman-teman Mau percaya Yomonggo Gak juga gak apa-apa Menurut saya juga ini Pas atau boleh Dijadikan Bahan kewaspadaan Kalau teman-teman Mau Lebih hati-hati Contohnya Ya tadi Jemur di luar Berarti kalau Kita jangan nunggu sore Atau nunggu apa Kalau sudah jemur Kebetulan panas Sudah selesai Ya ditarik ke dalam Dilibetin Atau disetrika Misalnya ya Kemudian juga Yang biasanya Jalan gak bawa jas hujan Ah panas Biasanya Jakarta Gak mungkin hujan Jadi Hal yang disampaikan cerol Juga jadi bahan kewaspadaan Lebih Oh Bawa payung Bawa jas hujan Lebih hati-hati Karena yang disampaikan cerol itu Adalah air Angin Ini juga salah satu hal Yang bisa terjadi Di perjalanan anda Sehingga Saya ingatkan lagi Untuk lebih Apa namanya Berteduhlah Di tempat yang Menurut saya Atau menurut kalian Itu aman Secara Apa ya Secara Ketika ada angin Dan sebagainya Jangan berteduh di bawah air Eh Di bawah air Di bawah pohon Yang mungkin tumbang Nah juga Nah ini juga Salah satu hal Yang ditambahkan cerondol Ini bahaya menurut saya Karena Kilat atau petir Ini juga akan Dominan ada Bareng dengan hujan Yang Hujan badai Yang disampaikan cerondol Sehingga Dungannya sih Ngapai-ngapai air Yang Bahkan katanya Bisa sampai ada orang Yang meninggal Tersambar petir Jadi kasus orang Tersambar petir Sepertinya juga Amit-amit Naujubila menjele Gak ada Tapi yang disampaikan cerondol Sepertinya akan intens Jadi hati-hati teman-teman Makanya ini ketika Ya oke Ketika lagi hujan Lagi badai Yang gak usah main handphone Atau tadi yang paling utama Adalah cari tempat Yang paling aman Untuk kita berteduh Yang utama adalah Minta perlindungan Allah itu pasti Oke kita rangkum lagi ya Cuaca ekstrim Sorry Cuaca ekstrim Yang disampaikan cerondol Ini juga potensial sekali Terjadinya dimana Di seluruh Indonesia Khususnya Warningnya cerondol itu Buat saya Di sekitar Jabodotabek Ya Jabodotabek Makanya saya bisa sampaikan Hati-hati banjir Untuk yang di wilayah DKI Jakarta Yang Biasa menjadi Langganan banjir Tidak usah jauh-jauh Tempat tinggal Mas Tulus Yang lama Juga sangat potensial Terkena banjir Terdampak banjir Hal utama yang perlu Kita waspadai itu Penyampaian cerondol Bukan hanya untuk Wilayah Jabodotabek Tetapi untuk seluruh Wilayah Nusantara Hati-hati Tetapi Jabodotabek Sepertinya juga harus waspada Terkait dengan air yang melimpah Entah dari hujan Atau kiriman dari Bogor Bisa jadi untuk Jadi musibah di Jakarta Ini juga salah satu Yang diwaspadai Kemudian juga Hujan badai Atau hujan dengan angin yang kencang Ini juga disampaikan cerondol Kemudian juga Angin kencang Yang tidak disetari dengan air Maksudnya Angin kencang biasa Atau angin puting beliun Juga disampaikan cerondol Mungkin Karena ada siklus Apa namanya Ada siklus cuaca ekstrim Ini juga kali ya teman-teman Nanti coba lihat BMKG Biasanya BMKG juga ngerilis kok Maksudnya Ada info Dari sekian-sekian Ini akan ada Ada badai Akan ada apa Biasanya Ada ramalan BMKG Juga menyampaikan itu Sehingga nanti kita bisa Bandingkan juga Apa yang disampaikan cerondol Apakah betul Apakah memang Ada pandangan cerondol Yang mengarah ke situ Dan benar atau tidak Kita lihat nanti Kemudian yang berikutnya adalah Air laut yang meluap Ya Air laut yang bisa meluap Atau Keluar daripada Kadar yang sebelumnya Ini hati-hati Kemudian Gelombang tinggi Atau Angin kencang Yang terjadi di laut Atau sesuatu yang bisa Membuat kapal karam Atau tenggelam Atau tidak ada Hanya treble biasa Jadi semoga semuanya Baik-baik saja Ya selaman Selumun selamat Yang mengangkat selamat Yang mulai selamat Kalau yang PP Semoga selamat Berangkat sampai pulangnya Amin Dan yang terakhir Warning dari cerondol Ketika saya rangkum Adalah terkait dengan Petir Ataupun kilat Atau Kalau bahasanya Cerondol itu Geluduk Kalau ada geluduk Ini juga hati-hati Karena potensi sekali Ketika mereka akan Mencari tumbal Atau mencari korban Melalui petir tadi Melalui si Apa namanya Kalau bahasanya itu Kelelap Kelelap Geluduk Kalau katanya Si cerondol itu Ya gak tau Kalau kita bukan Kelelap Kelelap Geluduk Ya itu bahasanya dia ya Tapi Saya rasa ya artinya juga sama Jadi kita patut Masipadai itu Teman-teman Semoga semuanya Baik-baik saja Tidak ada pandangan Buruk Terkait dengan Apapun ini Kita aminkan Yang baik-baik saja Semoga teman-teman Yang memang kerjanya Setiap hari Harus di jalanan Harus jauh Perjalanannya Saya doakan Semoga selamat Sampai tujuan Mangkat mulai Selamat Sengker joning laut Yang mudah-mudahan Selamat Dan kita semua Dijauhkan dari Musibah dan Ba Dan bala Amin Ya Allah Matur sembah Itu yang bisa Saya sampaikan Ulasan sedikit Semoga manfaat Dari cerondol Tadi saya sampaikan Ke teman-teman Jangan lupa Terus jadi manfaat Buat turun-turun Sekitar kita Jangan lupa Terus jadi berdekat Antara sesama Jangan lupa Terus berdoa Semoga semua makhluk Selalu berbahagia Dan dijauhkan dari Musibah dan bala Amin Yang sedang sakit Mas terus doakan Semoga cepat sembuh Amin Yang sedang serat Rezekinya Mas terus doakan Semoga lancar lagi Rezekinya Amin Yang belum dapat kerjaan Semoga cepat dapat kerjaan Amin Ya Allah Yang sudah kerja Semoga rezekinya berkah Barokah Amin Untuk yang saat ini Sedang punya hajat Pengen punya momongan Pengen dekat dengan jodoh terbaiknya Pengen punya rumah Pengen punya usaha Pengen punya mobil Pengen naik gaji Pengen umroh Pokoi Hajat baiknya tadi Mas terus doakan Semoga segera Allah kabul Amin Ya Allah Yang sedang jual aset Keluarga Rumah Tanah Atau apapun itu Semoga cepat laku Amin Cepat bisa dimanfaatkan Amin Ya Allah Semoga Allah Filih sedang juga jenengan Semua termasuk orang-orang Yang dihindarkan Dari virus Penyakit Balah Dan juga musibah Amin Ya Allah Amin Ya Allah Amin Ya Allah Matur Sembanuun Terima kasih banyak Mas Tulus Minta maaf ya teman-teman Kalau misalnya Dalam pengucapan Pokoknya Mungkin Bercandanya Terlalu kasar Atau Tidak seperti yang Jenengan harapkan Mas Tulus Minta maaf Oh iya Izin Senin Mas Tulus Sudah pastikan Tidak akan ada video ya Mas Tulus Mau istirahat Besok mau nyuci Oke Terima kasih Sehat berkah melimpah Untuk semuanya Semoga Allah Selalu berikan kita Kemudahan Baik rezeki Kemudahan Segala urusannya Dan juga Mas Tulus Sudah akan Jenengan semua Selalu sehat Amin Mas Tulus Pamit mundur Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Selamat pagi Siang, seri dan juga malam Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa syarapan Eh, udah siang nih videonya Kayang sore ya Jangan lupa makan siang Jangan lupa istirahat Terima kasih sudah menonton Untuk mendukung channel ini Biar makin keren Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke media sosial Yang kalian punya Terima kasih orang baik Sub indo by broth3rmax